Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel T.W.RJ Kali ini T.W. dan Dimas Bakalan ngasih lihat ke kalian semuanya Sayuran apa Yang ada di kebun kita Mari kita lihat Ada bobok Ada bobok caila Bagi penggemar sayuran Atau yang suka masak Pasti sudah tidak asing lagi Dengan sayuran bakcoy Tampilan luar tanaman bakcoy ini Sebenarnya hampir sama dengan sawi biasa Namun, tetap ada sedikit perbedaan Yang ditemukan Daun pada bakcoy memiliki tangkai Dan berbentuk oval Warna daun tanaman ini Jika sudah matang dan disiap panen Akan berubah menjadi hijau tua Dari yang sebelumnya berwarna hijau muda Daun-daun tanaman bakcoy Tersusun membentuk spiral Yang rapat dan rapi Daun-daun tersebut Langsung melekat pada batang Yang ada di dalam tanah Tomat Tomat memiliki hal unik Karena tanaman ini Bisa digolongkan kepada jenis sayuran Ataupun buah-buahan Manfaat yang terkandung pada buah Atau sayuran tomat Sangat banyak Bahkan Dipercaya masyarakat Amerika Tomat sebagai pencegah penyakit Dan penyembuh penyakit Tomat termasuk sayuran buah Yang paling digemari Oleh setiap orang Karena rasanya enak Segar Dan sedikit asam Selain itu Tomat setelah tua Dan berwarna merah Merupakan sumber vitamin A Vitamin C Dan sedikit vitamin B Ada cesim Cesim adalah salah satu tanaman Yang sering dibudidayakan Lalu Sebenarnya cesim itu apa? Cesim tergolong tanaman semusim Yang artinya Tanaman ini hanya berumur pendek Dan hanya bisa dipanen satu kali Daun cesim berbentuk halus Dan tidak berbulu Sedangkan bentuk dari tanggai daun Yaitu panjang Langsing Dan warnanya putih kehijauan Tanaman ini memiliki Kandungan protein Karbohidrat Vitamin A B Dan C Dengan kandungan tersebut Cesim dapat dimanfaatkan Untuk pengobatan Misalnya Menghilangkan batuk Dan gatal pada tenggorokan Ada kayu Cabe Agar tanaman cabai cepat berbuah lembat Tentu tidak terlepas dari bagaimana teknik penanaman cabai yang dilakukan Tentunya Ada perlakuan berbeda yang harus diberikan pada tanaman cabai yang sedang dibudidayakan Tergantung dari jenis Teknik Dan media tanam yang digunakan Terdapat tiga faktor penting yang perlu diperhatikan Agar tanaman cabai yang sedang dibudidaya cepat berbuah lebat Tiga faktor tersebut yaitu Asupan air dan nutrisi Pemberian pupuk Serta perawatan tanaman cabai Cabai merupakan salah satu komoditas sayur yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia Karena memiliki harga jual yang tinggi Dan memiliki beberapa manfaat kesehatan Yang salah satunya adalah Zat yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker Selain itu Kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada cabai Dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang Namun Harus dikonsumsi secukupnya saja Untuk menghindari nyeri lambung Tanaman cabai merupakan tanaman yang mudah tumbuh di panas saja Tanaman ini Tidak memiliki banyak syarat untuk tumbuh Asalkan media tanam yang subur Serta pengairannya cukup dan rutin Tanaman cabai akan tumbuh subur dan berbuah lebat Seledri Seledri merupakan tanaman berhabitas semak Yang tumbuh tinggi sekitar 50 cm Tanaman ini ditanam sebagai tanaman budidaya Yang sering dimanfaatkan sebagai bumbu dalam masakan Obat tradisional maupun bahan campuran dalam produk perawatan tubuh Seperti shampoo Seledri memiliki batang lunak tak berkayu dengan bentuk persegi Batang seledri beruas-ruas dan beralur Batang tumbuh tegak dan bercabang serta berwarna hijau Daunnya berujung runcing dengan tepi beringgit berwarna hijau Daun seledri juga dipakai sebagai lalap Atau dipotong kecil-kecil Lalu ditaburkan di atas bakso, soto, macam-macam sup Atau juga bubur ayam Aromanya yang khas berasal dari sejumlah komponen mudah menguap dari minyak astiri yang dikandungnya Paling tinggi pada buahnya yang dikeringkan Ada Brokoli Bagian brokoli yang dimakan adalah kepala bunga berwarna hijau Yang tersusun rapat seperti cabang pohon dengan batang yang tebal Sebagian besar kepala bunga tersebut dikelilingi oleh dedaunan Brokoli paling mirip dengan kembang kol Namun brokoli berwarna hijau sedangkan kembang kol berwarna putih Cara terbaik dalam mengolah brokoli adalah dengan cara dikukus Hal ini bertujuan agar segala vitamin dan nutrisi penting di dalamnya tidak hilang selama proses pemasakan Manfaat brokoli terbukti sangat banyak Di antaranya untuk kesehatan mata dan sarap dan ikut mengurangi tekanan darah Di samping itu, kandungan kalsium dan vitamin K yang tinggi membuat sayur brokoli juga sangat baik untuk kesehatan tulang Brokoli juga mengandung vitamin C dan serat makanan dalam jumlah yang banyak Hal menarik lain dari sayuran hijau ini adalah manfaatnya untuk kesehatan kulit juga cukup besar Ada bunga merah, bunga rosela Bunga rosela adalah salah satu tanaman yang berasal dari benua Afrika yang mempunyai berbagai manfaat dan kandungan untuk kesehatan tubuh Seperti protein, kalsium, asam amino, vitamin A, dan vitamin C Sudah banyak yang menggunakan bunga ini sebagai obat-obatan dan juga dijadikan teh Teh rosela adalah salah satu minuman yang dibuat secara herbal, alami, dan tradisional dari bunga yang telah dikeringkan Minuman ini sangat membantu menambah kesegaran tubuh Di samping itu, bunga rosela ini juga banyak dibuat sebagai sirup, pewarna, perasa dalam pembuatan es krim, serta puding Bunga rosela dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit kulit, lesu, dan kekurangan darah secara alami tanpa menimbulkan efek samping Wah mantap nih selada Di setiap piring lalapan, pasti ada daun selada segar Begitu juga dengan hidangan khas Indonesia seperti gado-gado atau asinan Selada memiliki daun berwarna hijau segar dengan bagian tepi bergerigi atau berombak Dan lebih enak dimakan mentah Selama ini, daun selada lebih sering disajikan bersama sandwich, burger, salad, atau dimakan begitu saja sebagai lalap Nah, meskipun sering makan daun selada, apakah Anda tahu apa saja khasiatnya buat kesehatan? Sayuran segar ini rupanya menawarkan berbagai nutrisi penting loh Seperti sayuran hijau lainnya, selada kaya akan serat dan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh Terong Terong merupakan tumbuhan asli India dan Sri Lanka yang berhubungan erat dengan tomat dan kentang Buahnya bisa digunakan sebagai sayur untuk memasak warna bunganya antara putih hingga ungu dengan mahkota yang memiliki lima lobus Buahnya berisi dengan diameter yang kurang dari 3 cm untuk yang liar dan lebih besar lagi untuk jenis yang ditanam Terong merupakan salah satu sayuran yang sangat disenangi bagi vegetarian yang juga banyak sekali memberikan manfaat bagi kesehatan Seperti menyehatkan jantung, membantu otak, menurunkan berat badan, membantu pencernaan, mengontrol kadar gula darah, membantu kulit lebih bersinar, dan melembabkan kulit kepala Bawang daun Bawang daun merupakan satu kelompok dengan bawang-bawangan Bawang daun memiliki warna hijau dan bentuk yang panjang dan tidak memiliki banyak cabang daun di ujungnya Tekstur dari daun bawang ini adalah Bagian batangnya yang berwarna hijau muda itu keras Dan ujung daunnya yang berwarna hijau tua sangat mudah jika dipotong Aroma dari daun bawang sangat khas Sehingga sangat mudah dikenali dari baunya saja Rasa dari daun bawang mirip dengan jenis bawang-bawangan yang lainnya Namun lebih ringan Biasanya daun bawang ini digunakan dalam pembuatan martabak telur Daun bawang mengandung banyak vitamin Yaitu vitamin A, vitamin B1, dan juga vitamin C Buah stroberi 22 biji saja 222, 222 Siapa yang tidak tahu dengan buah ini? Buah stroberi mempunyai aroma dan rasa yang khas Jadi tidak heran jika buah ini sering digunakan sebagai perasa tambahan dalam makanan dan minuman Rasa buah stroberi adalah antara asam dan manis Namun terkadang rasa asamnya jauh lebih menyengat ketimbang manisnya Dalam sejarah Yunani kuno Buah ini dijadikan sebagai lambang cinta atau dewi cinta Hal ini mungkin didasari karena warna dan bentuknya yang cantik Aromanya yang wangi serta rasanya yang kadang sangat asam Kadang juga sangat manis seperti cinta itu sendiri Terima kasih sudah nonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!